Intro 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 Setelah melalui proses verifikasi yang cukup panjang dan berjenjang, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Kemkumham mensyahkan legalitan hukum perkumpulan media independen online di singkat Mio, demikian ditegaskan Ketua Divisi Humas Mio, Dr. Andes Muhyiddin di Jakarta pada hari Jumat 19 Februari 2021 Muhyiddin memaparkan, mengkumham melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar SHLLM tertanggal 19 Februari 2021 dengan nomor AU 0002176 AH 01.07 tahun 2021 memutuskan memberikan pengesahan badan hukum Mio berkedudukan di Jakarta sesuai salinan akta notaris nomor 75 tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh notaris H. Harjono Mukiran SH dengan terbitnya pengesahan tersebut Papar Muhyiddin, maka Mio telah resmi dan legal menjalankan aktivitas dan kegiatannya di seluruh Indonesia Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Muhyiddin mengatakan, kami merasa lega karena akhirnya pemerintah mensyahkan Mio terbayar sudah lelah jerih payah seluruh pendiri dan pengurus selama ini ujar Muhyiddin sumringah, menurut dia, usai terbitnya legalitas pihaknya sedang mendata media yang tergabung Saya yakin jumlah minimal 200 media yang disyaratkan Dewan Pers akan terpenuhi Tandas Muhyiddin optimis, sebab jumlah media yang terdata di Sekretariat Mio saat ini sudah mencapai 500 lebih Di tempat terpisah ketua divisi dan keanggotaan Mio, Dedi Bima yakin target struktural kepengurusan juga akan tercapai Paralel dengan jumlah media yang tergabung Keberadaan minimal 15 pengurus wilayah provinsi Sepertinya akan mudah direalisasi Mio Tinggal saat ini kami mensinergikan pengurus pusat untuk sole dan bekerja keras sehingga persyaratan organisasi tingkat nasional bisa tercapai Ujar Bima yang saat ini berada di Aceh, dari Kabupaten Belitung Redaksi DPD Mio Indonesia melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!